selamat menikmati yang pertama adalah masalah rokok, kami sekarang berdoa semoga para bapak ibu nanti punya anak-anak yang ahli ibadah dan tidak usah merokok, amin amin semuanya, semoga punya anak yang tidak merokok, amin punya menantu tidak merokok, amin kok amin semuanya baik, jadi sebetulnya seorang bapak pun tidak menginginkan anaknya merokok biarpun dia adalah peroh berarti dari sini anda sudah mengerti kalau anda jual rokok nanti bisa saja yang merokok adalah anaknya tetangga anda, tetangga anda akan marah kepada anda maka sebaiknya tidak usah jualan rokok cari yang lainnya yang segaranya lebih berberkah yang lainnya, karena apa nanti dibeli oleh anak tetangga akhirnya bapaknya marah-marah anda yang ganggu nanti tetangga dan rokok bukan anda yang membuat juga yang membuat adalah siapa, kan begitu belum lagi nanti rokok yang membuat ada produk-produk yang bukan bukan saudara kita dan masih banyak permasalahan dibalik itu semuanya jadi alangkah baiknya kalau anda jual tebu saja atau es, teh Masya Allah kemudian apa, sirup jus jambu, banyak jambu di macam lengkap karena sampai tadi sudah mengamini semoga anak kita tidak merokok semua Amin sudah selesai ya tidak usah jualan tidak usah dipaksain nanti sebab gini Allah fi'onil abdi makanal abdu fi'oni akhihi termasuk yang punya dagangan yang sekiranya bakal mengganggu orang lain hendaknya anda hindari Allah itu akan menolong seorang hamba yang selalu menolong orang lain begitu sebaliknya Allah tidak akan menolong orang yang suka mengganggu orang lain kalau anda punya dagangan yang suka mengganggu orang lain Allah tidak akan tolong anda dagangan apa saja baik selesai jangan merendahkan orang yang merokok setelah ini kalau anda melihat orang merokok didoain saja semoga Allah mengampuni dan besok tidak merokok lagi selesai tidak usah jangan mencaci awas ya kita tidak mengajari mencaci semoga Allah mengampuni kemudian tidak merokok lagi rizkinya banyak mulutnya jadi wangi akhirnya yang jual minyak wangi nanti kita doa yang baik apa ini mencaci maki bukan kerjaan kita mencaci maki bukan ngolok-ngolok sudah selesai ya masalah rokok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati